Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channelnya Maria Browning di Alaska Di video kali ini adalah collab dengan teman-teman yang ada di beberapa negara Di video kali ini kita akan membahas tentang mata uang Mata uang disini yang aku pakai, yang kami pakai adalah mata uang dolar Amerika Sebetulnya untuk cash, kita tuh jarang banget pegang uang cash Karena kita apapun pakai kartu kredit Baik untuk belanja, untuk beli bensin, untuk makan, untuk jalan-jalan, semua kita pakai kartu kredit Kecuali ada di beberapa bagian tempat parkirnya itu kita harus pakai cash Jadi kalau misalnya kita mau pergi kemana, kita selalu bawa uang cash Bawa uang cash juga kita nggak ngambil banyak, paling kita ngambil secukupnya aja untuk parkir Parkir disini biasanya sekitar 5 dolar Atau kami punya uang cash atau kita ambil uang cash karena kita butuh untuk nyuci Damn BT Terima kasih telah menonton! 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 Ini akan berguna buat kalian yang mau jalan-jalan Nanti jangan lupa mampir ke link-link teman-teman yang ada di description box ini Karena mereka juga beda negara dengan aku Seperti layaknya uang dibagi menjadi dua bagian Yaitu berupa koin dan berupa uang kertas Nah uang koin di Amerika ini yang banyak dipakai ada empat Yaitu yang pertama adalah ini Ini adalah satu sen Disebut juga satu penny Untuk menjadi satu dolar kita perlu seratus sen Aku rasa di kamera gak akan jelas Jadi aku akan jelasin melalui gambar berikut ini Simbol sen adalah seperti ini Penulisan simbol ada di depan angka Gambar muka adalah Abraham Lincoln Presiden Amerika ke-16 Gambar baliknya adalah melambangkan perisai Dengan 13 negara bagian asli yang bergabung bersama Yang kedua adalah lima sen Lima sen ini Gambar muka Thomas Jefferson Presiden Amerika yang ke-3 Salah satu bapak pendiri Amerika Baliknya adalah Monticello Sebuah tempat penanaman dari Thomas Jefferson Yang mulai merancang dan membangun pada usia 26 tahun Yang ketiga adalah 10 sen Disebutnya one dime Entah kenapa 10 sen dengan 5 sen itu lebih besar Ini 5 sen Gambar muka adalah Franklin Roosevelt Presiden Amerika ke-32 Satu-satunya yang terpilih Empat kali jadi presiden Baliknya adalah cabang jaitun Simbol perdamaian Ober simbol kebebasan Cabang oak simbol kekuatan Yang keempat adalah ini Quarter dollar Seper empat dolar Maksudnya adalah 25 sen Gambar muka George Washington Presiden pertama tahun 1789 Salah satu bapak pendiri Amerika Yang menarik adalah Baliknya itu terdiri dari 51 desain Ini adalah desain utamanya Dan yang lainnya adalah Desain untuk 50 bagian negara Amerika Ini contohnya adalah Alaska Ini Texas Dan ini adalah Hawaii Semenjak kami pindah ke apartemen baru kami ini Kami memerlukan koin ini setiap saat Karena koin 25 sen ini Kepake banget buat kita nyuci Jadi kita nyuci nya pake koin 25 sen Kita masukin 7 koin dari 25 sen ini Jadi aku tuh sekali nyuci Untuk 7 keping 25 sen Berarti 1 dolar 75 sen Untuk ngeringinnya juga sama 7 koin dari 25 sen ini Jadi ini tuh sangat berarti Kalau aku gak punya ini Aku berarti gak bisa nyuci teman-teman Maaf banget aku gak bisa kasih tunjuk kalian Semua uang kertas yang biasa digunakan di Amerika Waktu aku cek dompet Itu cuma ada 2 macam uang dolar Karena memang kita tuh jarang banget Pegang uang di rumah Yang ada aku cuma 1 dolaran Sama adanya 50 dolaran Simbolnya adalah seperti ini Dan penulisannya ada di belakang angka Nilai 1 dolar ini Untuk bulan April sekitar 15.500 rupiah Ya rata-rata lah ya Mata uang kertas Amerika Yang banyak dipake itu adalah 1 dolar 5 dolar 10 dolar 20 dolar 50 dolar Dan 100 dolar Ada juga diatas itu Tapi sudah jarang banget gak pake itu Jadi yang beredar itu yang paling besar adalah 100 dolar Aku akan rinciin mata uangnya Dari yang aku sebutin tadi 1 dolar Gambar muka sama dengan quarter dolar Yaitu George Washington Presiden pertama Amerika Di baliknya ada segel Amerika Yang bermoto Dari banyak menjadi satu Di tengah ada moto Dalam Tuhan kita percaya Dan gambar piramid yang belum selesai Dengan moto Nikmati usaha kita Dan jaman order baru 5 dolar Gambar depan Sama dengan koin 1 sen Yaitu Abraham Lincoln Presiden Amerika ke-16 Baliknya adalah Lincoln Memorial Adalah monumen nasional Amerika Serikat Untuk menghormati Presiden Amerika ke-16 Dengan moto Dalam Tuhan kita percaya 10 dolar Gambar depan adalah Alexander Hamilton Salah satu bapak pendiri Amerika Dan sekretaris keuangan pertama Amerika Baliknya adalah Gedung Departemen Keuangan Amerika Dengan moto Dalam Tuhan kita percaya 22 dolar Gambar depan adalah Andrew Jackson Presiden Amerika ke-7 Baliknya adalah Tampak muka White House Atau gedung putih yang menghadap ke utara Tempat tinggal resmi dan tempat kerja Presiden Amerika Sejak tahun 1800 Dengan moto Dalam Tuhan kita percaya 50 dolar Gambar depan adalah Ulysses S. Grant Presiden Amerika ke-18 Baliknya adalah Tampak depan barat Capital Building Atau gedung kongres Amerika Di Washington DC Dengan moto Dalam Tuhan kita percaya 100 dolar Gambar depan adalah Benjamin Franklin Salah satu bapak pendiri Amerika Yang paling berpengaruh Presiden ke-6 Pennsylvania Dan juga seorang polimatik Baliknya adalah Tampak utara Independence Hall Atau gedung kemerdekaan Tempat deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat Dengan moto Dalam Tuhan kita percaya Kalau sekilas untuk membandingkan Ini uang Indonesia Ini uang dolar Yang menarik apanya nih Kesimpulan apa Satu adalah Warnanya hampir sama Dan yang kedua adalah Ukurannya sama Ini kan tadi yang satu dolar One dollar Satu dolar Ya kan Dan ini 50 dolar Sama Nah untuk koin Yang paling kita butuhkan adalah Koin ini Ini bisa ditukar di bank Satu bundel ini Ada 40 koin 40 koin ini Totalnya adalah 10 dolar Buat mengkoleksi koin Yang paling banyak mengkoleksi Adalah Uang Koin yang 25 sen ini Karena Di baliknya ini Beda-beda Yang tadi aku jelasin Tentang 50 negara bagian yang berbeda Demikianlah video kali ini Semoga bermanfaat Semoga menambah pengetahuan Buat kalian Jangan lupa Sekali lagi Untuk cek link teman-teman Di bawah ini Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton